Intro Halo bros, welcome back to Brand & Sport Channel Hari ini gue bakal ngasih tau ke kalian Alasan 5 sepatu yang terpilih Dalam nominasi 5 kategori Sepatu futsal terbaik Dan 5 sepatu sepak bola terbaik Dan gue disini gak mau jelasin sepatunya sih sebenernya Cuma gue mau jelasin kenapa alasannya Akhirnya sepatu-sepatu ini Masuk di nominasi itu Yoi Nah sebelumnya gue mau ngucapin Selamat tahun baru Buat brother-brother gue sekalian nih Semoga di tahun 2021 ini Impiannya bisa semua tercapai Terus kita cepet menang lawan pandemi inilah Virus wabah corona ini Terus liga akhirnya semua bisa jalan lagi Dan kita bisa nyaksiin lagi Pertanian-pertanian seru Bisa lagi ngerasain atmosfer Walaupun dari tribun Atau mungkin buat para pemain Ngerasain lagi atmosfer pertaniannya Oke gue mulai dari yang pertama Yang pertama ada Nih Jagoan gue Jagoan gue Ini jagoan gue Karena Bahannya sweat Ini jago salah invicta Alasannya kenapa Akhirnya sepatu ini bisa masuk di 5 nominasi sepatu terbaik tahun 2020 kemarin Pertama adalah Ini menurut kami adalah salah satu breakthrough Dari Orcus 8 yang akhirnya berani ngeluarin sepatu sejenis kayak gini Yang mungkin sepatu salah yang ada kolarnya Ini kan mungkin kalau teman-teman belum tau ya Sepatu salah itu kan yang cuma ada sepatu futsalnya doang Gak ada speksi sepatu bola yang mungkin kalau kayak sepatu-sepatu lain ada yang sepatu bolanya ada Sepatu futsal juga gitu di adopsi ke futsal Tapi kalau ini siluetnya memang salah banget gitu Untuk lapangan indoor Terus dia juga materialnya sweat udah pake ini Dan ini itu adalah sepatu yang keren banget kalau dipake Buat main futsal dan buat dipake jalan juga masih keren banget Banyak teman-teman Teman-teman gue juga yang pake untuk sepatu jalan gitu Dan ini nyaman banget sepatunya Itu alasannya Maka ini masuk di 5 nominasi sepatu futsal terbaik tahun 2020 Oke Lanjut ke sepatu yang kedua Ini juga sepatu yang booming banget lah dari Ortus 8 juga Seri Jogosala juga Ini Jogosala Volta Ini mungkin seri pertama Ortus 8 yang bahannya kulit Ini materialnya adalah kulit sapi Lapisan terbaiknya kulit sapi terus ditaruh di sepatu ini gitu Dan kenapa ini alasannya jadi sepatu terbaik adalah Selain karena ini banyak peminatnya di Brand & Sport Dari warna yang Citrea terus Azur yang Biru yang Ijo Stabilo Terus yang Snow yang White sama ini yang Black Ini semua peminatnya masih nyari gitu Bahkan gue pribadi pun pake ini Sampai yang warna ini yang warna hitam ini terakhir Dan juga ini kenapa masuk nominasi karena kalau kalian perhatiin pemain-pemain asing yang main di Liga futsal kemarin Di Indonesia kemarin yang mungkin sempat terhenti Sebelum terhenti sebelum pandemi ini Itu mereka rata-rata menggunakan Jogo Salaf Volta Ada Diego, pemain Timnas Brazil yang udah pernah bikin konten juga sama kita Terus ada Di Maria, ada Ali Reza Mungkin ya banyak lah, Ali Abidin juga pake ini gitu Jadi untuk pemain-pemain sekelas dunia aja udah pake ini gitu So kenapa gak masuk di nominasi tahun 2020? Gak mungkin banget ya Jadi ini akhirnya kita menentukan ini masuk di 5 kategori sepatu futsal terbaik Oke lanjut Ini sepatu yang ketiga Ini sepatu yang ketiga adalah Dari brand yang mungkin beberapa orang udah familiar Beberapa orang belum Ini bisa gue jelasin dikit Ini adalah Kalsi Valor Kenapa sih? Lah bab, itu kan Kalsi Produknya baru bang Kok udah lu masukin Eh kok branded sport udah masukin ke list 5 sepatu futsal terbaik Iya Kenapa? Karena pertama mereka udah melakukan inovasi menggunakan pilot atau midsole Mungkin yang belum tau, sekali lagi gue ingetin Midsole ini berguna banget buat ngeredam pergerakan karya Jadi kaki lutut kalian itu gak gampang capek Gak gampang dan ini banyak untuk menghindari resiko cedera Karena kaki, apa ya Namanya kaki kalau gak dikasih bantal kan pasti tumbuhannya keras Dan itu lebih cepat capek, lebih gampang cedera, lebih rentak Terus juga Kalsi udah mulai berinovasi Ya ini salah satu midsole, dia juga outsole nya udah pake rubber Masih pake rubber sih Cuma overall udah oke lah gitu Dia juga masih pake view Mungkin bocoran Kalsi katanya mau keluarin sepatu yang wah banget di tahun ini Katanya sih cuma gue belum tau juga sepatu ini apa Terus keluarin kapan gue belum tau Eh lanjut, di sepatu yang keempat Ini adalah Jogo Salah Rampage yang video promosinya itu keren banget Asli, keren banget Gak bohong, gak peres Ini keren kenapa? Karena konsepnya top dah Oke, balik lagi ke sepatunya Kenapa sepatu ini masuk di kategori terbaik Pertama, gak usah susah-susah Kita semua ngeliat dari Ketiga sepatu warna pertamanya masuk Ini yang putih masuk ke Brandon Sport Seberat, satu minggu hilang Terus restock lagi, hilang-hilang Jadi, gak perlu diraguin ini sepatu Memang, apa ya Udah terbukti banget lah Terbukti banget Peminatnya banyak Terus, dia juga udah pake Tiga material dalam satu sepatu Ini kalian bisa liat mungkin Udah banyak yang tau ya Ini disini ada materialnya di mesh Ini piu Dan di bagian two capnya ini adalah Sweat Kenapa sih two capnya dikasih sweat Supaya lebih enak gitu ketika kalian Karena diputuskan lebih intensitas mendang Lebih cepat ya Jadi, bisa pake bagian kaki luar, kaki dalam Atau bahkan ujung kaki gitu Nah, ini disini ditaruh Bahan sweat untuk supaya lebih enak gitu Nah, oke terus sepatu yang kelima Kebetulan sepatunya udah lagi gak ada Jadi, kita pake gambar aja ya Yaitu Joma Topflex Rebound Nah, ini dia nih Ini masuk kategori 5 sepatu terbaik di 2020 Adalah karena Karena dia Joma Topflex Gitu Jadi, Joma Topflex Rebound ini adalah Sepatu yang Dikeluarin sama Joma Untuk menghilangkan isu Kalau sepatu kulit yang Joma produksi adalah Menggunakan kulit B2 Gitu Jadi, mungkin banyak ya pecinta sepatu yang ikutin dari dulu Dan gue juga salah satu yang sempat pake gitu Sepatu dari Joma Nah, rumor yang beredar adalah Joma Kalau ngeluarin sepatu kulit Itu dia Kulitnya kulit B2 Jadi, banyak akhirnya orang yang gak berani beli Joma Apalagi kita di Asia ini ya Mungkin kurang berani lah untuk pake kulit B2 Gitu Selain gak familiar juga Ada alasan lain lah gitu Nah, tapi ini akhirnya Joma ngeluarin sepatu Topflex Dengan material kulit Dan kulitnya 100% kulit sapi Jadi Joma nih ngeluarin Joma Topflex Rebound ini juga Breakthrough juga dia Kayak Oke, ini pasar Asia Gue keluarin sepatu Tapi bukan kulit B2 Tapi lu tetep bakal bisa ngerasain enaknya Joma Tanpa lu takut Kalau ini kulit B2 Gitu Dan Yang bikin ini masuk di Nominasi kita adalah Karena Dia cuma Ada 100 pasang di Indonesia Dan 100-100nya ada di Brandon Yoi Beruntung banget gak tuh Brandon Sport bisa dapet 100 pasang full Di Brandon Sport Oke Itu tadi 5 sepatu futsal Sekarang gue lanjut ke sepatu bola Nah, kalau sepatu bola ini Lebih apa ya Bervariasi mungkin Ah bang Kok Sepatu futsalnya seri-seri juga salah Ya Memang itu yang akhirnya Menurut data yang kita punya Juga pasar Lebih banyak Menerima itu Oke lanjut Ini Nah Ini Dari Joma juga Joma Propulsion namanya Ya bilang gue Joma Propulsion Ini masuk di Kategori Sepatu terbaik adalah Salah satunya Alasannya karena Baik lagi Berdasarkan data Ini waktu masuk di Brandon Sport Terus kita naikin di Instagram Ini peminatnya emang udah banyak banget Dan Ternyata Udah banyak banget yang nungguin Gue juga gak tau tuh Udah pada tau dari mana informasinya Kalau Ada sepatu ini Yang menurut gue bikin ini Sepatu Banyak diminatin adalah Dia masih mempertahankan Stut Bulat Karena mungkin Apa ya Buat orang kita nih Buat gue deh Khususnya pribadi Gue Lebih suka menggunakan Sepatu yang Stutnya bulat Karena menurut gue Lebih Lebih nyamannya di kaki gitu Jadi tumpuan gue Kayak gak Gak apa ya Titiknya pas lah gitu Gak gampang capai kaki gue Gak gampang sakit Kalau Pakai sepatu yang Stutnya bulat Dan menyesuaikan Kondisi tanah di Indonesia Yang kadang keren Kadang Basah juga Menurut gue Stut bulat ini adalah Solusi buat Apa ya Banyak pemain Jadi buat orang yang kayak gue Kalau udah nyaman sama sepatu Males ganti-ganti Ya gue bakal cari sepatu yang Pasti stutnya stut bulat Terus Dia juga Apa ya Ada seri top grade-nya Yang juga limited Itu juga ada di Branding Spon Yang warna hijau Itu limited juga Ada cuma Ya kurang lebih sama 100 pasangan Di Indonesia juga Lanjut 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 Kita bahas Ini sepatu yang Bel Hits But Hortus Gak tau dah Kalau mau hari Seri-seri kulit nih Tiba-tiba Hits banget gitu Selalu Hits lah Ini Forte Savage Yang FG Forte Savage Ini Kalau bagian Upper-nya Gak jauh beda Sama Edisi PBS Yang pertama Ini Seri upper Apa Bagian upper-nya Materialnya kulit Terus Dia juga Lidahnya kulit Tali Biasanya Tali pipi Dan Ini Yang paling keren Ini stut barunya Waktu itu dipakai disini Adalah mix stut Jadi dia mempadu Padankan Si pull Bulat-bulat kecil-kecil ini Sama Pull yang Apa ya Pull lonjong Pull Variatif lah Nah ini tujuannya Untuk Nge-balancing sih Waktu itu gue tanya sama Yang produksi Dia bilang Supaya balance aja Sebenernya gitu Ada yang suka pull bulat Ada yang suka pull lonjong Ada yang suka pull variasi Kayak gini gitu Dan ini alasannya Masuk Di Lima kategori Sepatu Stekok bola terbaik Adalah memang karena Sejauh ini Menurut Kita nih Dari Brand & Sport Produk dari Orthos 8 Untuk seri soccernya Ini memang yang terbaik Dari yang terbaik Jadi memang Apa ya Belum ada lawan lah Kalau dibilang gitu Belum ada lawan Terbaik Iya beneran Tapi ini Dan gue juga pake kok ini Sepatu bolanya Untuk main gitu Main mini soccer Main Sepak bola Oke Lanjut Lanjut dari brand luar Ini adalah Sepatu Yang Apa ya Cukup melegendaris lah Dari Adidas Ini Adidas Copa Kalau di Brand & Sport Ada tersedia yang titik 3 Dan titik 4 Kenapa sih Adidas Copa Masuk ke Radarnya Brand & Sport Untuk masuk Nominasi Sepatu bola terbaik Tahun 2020 Ya karena Karena di Adidas Copa aja Gitu Gak 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 Karena Adidas Copa sendiri Ini sepatu yang Punya nilai historik juga Gitu Banyak juga pemain-pemain bola Di luar negeri yang Akhirnya sampai Akhir karirnya Dia masih pake Sepatu Adidas Copa Ini Contai kayak Swestager Terus Ya mungkin banyak lah Adidas yang masih menggunakan Adidas Copa Gitu Dan ini beruntung banget Si Brand & Sport Juga bisa Datengin Adidas Copa Di Brand & Sport Di toko Walaupun belum yang Dapet yang Top grade nya Tapi titik 3 nya Ini udah Cukup kok Buat kita yang pemain-pemain Apa ya Yang main-main Mabol-mabol aja Ini udah Lebih dari cukup Dari top banget Oke Lanjut Ini Dari Nike Pesaingnya Adidas Copa Nike Tiempo Tiempo Legend Tiempo Legend 8 Kenapa sih Tiempo Legend 8 Itu Masuk di Nominasi 5 sepatu Sepak bola terbaik Pertama Karena Tiempo Legend ini Apa ya Sepatu yang Dari dulu Tiempo keluar Sampai sekarang Tiempo Legend Mungkin udah banyak banget ya Tiempo Seri Tiempo Yang keluar gitu Dan ini tetap Menjadi pilihan Pencinta-pencinta Sepak bola lah Dan Dulu Dulu ya Waktu Masih muda Iya masih muda Masih banyak duit Gue pake Emang Tiempo Dari dulu Terus Mulai Perkepunculan Brand-brand lokal Akhirnya gue Pindah Pake-pake Brand lokal Dulu gue pake Brand-brand kayak gini Dan ini memang Terbukti banget Enak Satu lagi yang Bikin Ciri khas dari Tiempo adalah Dia tetap Mempertahankan Si Stude bullet Makanya dulu gue pake Tiempo Karena dulu Tiempo Stude-nya Stude bullet Itu alasannya Terus ini juga Laku banget Di Brand In Sport Gak cuma jual warna ini Ada yang warna hitam Terus ada yang Yang warna pink Sade hitam orange Pokoknya bayarlah Emangnya kalian cek deh Di Instagram Pokoknya kalau mau cari info Update terlengkap Barang-barang Yang masih Ada di toko apa Cek di Instagram Di Ad Brand In Sport Tiempo Jangan lupa Oke lanjut Yang terakhir Ini adalah Sepatunya Udah habis Tapi kenapa kita masukin Ke Masuk kategori 5 Sepatuk sepak bola terbaik Adalah Karena memang Sepatunya terbaik Itu dari Brand Luar juga Itu dari Puma Puma Monarch Nanti gambarnya Mas Editor Siap gak? Siap mas ya? Sabi Mas Editor nanti ada di Pokoknya gambarnya nanti ditaruh lah Sama Mas Editor Nah alasannya Kenapa Puma Monarch Masuk? Pertama Dia adalah Sepatu yang Masih mengusung Kesan klasik Puma tuh berani banget Buat mengusung Kesan klasik Di sepatunya Dari warna Hitam dan putih Terus dari model Silhouette Masih klasik banget Dan dia Peminatnya juga Gila sih terhadap Awalnya pas masuk Kayak Emang ini Masih bisa ya Melawan Melawan Gue kira gitu ya Melawan-melawan ini Sepatu yang ada depan Ini Banyak gitu untuk Masuk di 5 sepatu Terbaik versi Brand & Sport Nah itu dia alasannya Kenapa Akhirnya kita masukin Sepatu-sepatu tersebut Jadi buat kalian yang mungkin Bertanya-tanya Ah Aneh nih Pasti pilihannya Gara-gara gini doang nih Gara-gara Atau APCD Gitilah Akhirnya Gue klarifikasi alasannya Dari kita memilih Sepatu-sepatu ini Masuk di 5 kategori Sepatu Sepak bola terbaik Dari tahun 2020 Dan 5 sepatu futsal terbaik Tahun 2020 Oke Buat teman-teman Jangan lupa buat Subscribe channel Brand & Sport terus Terus support juga channel Brand & Sport Comment Like Terus share ke teman-temannya Oke 2021 Gue kemarin pernah bilang Akan ada konten-konten menarik Coba Kalian mau apa deh Buat kita tambahin nih Supaya Kontennya si Brand & Sport channel ini Lebih menarik ke depannya Oke Jangan lupa juga Buat follow instagram Brand & Sport Buat ngecek kalian Ada kegiatan apa Karena di tahun ini Yang pasti Udah pasti banget Adalah Kita bakal banyak Fun game Sama Ya Teman-teman Exhibition Buat sama kalian lah Follower instagram Dan subscriber Di youtube Brand & Sport Jadi Pantengin terus instagramnya Atau di youtube Nanti kita bakal Sering kasih info Apa akan ada Kegiatan apa Kegiatan apa Oke Udah sekian aja Konten kali ini Kalau masih Eh apa Sekali lagi Gue mau Ucapin selamat Tahun baru 2021 Semoga Yang baik-baik terjadi Di tahun ini Gue juga semoga Channel Brand & Sport channel Semakin Bisa menghibur lah Oke Kalau ada Kekurangan-kekurangan Masih Mohon dimafkan Kita coba maksimalin Tahun ini Kita gas tahun ini 2021 Oke Bye brans Sub indo by broth3rmax